Oke, Assalamualaikum Mas Bro Saya dapat kerjaan Ngerubah Joran BC Jadi Spinning Baru Joran baru Gak ada versi Spinningnya Jadi ini mau gak mau Beliau harus ngerubah dari BC ke Spinning Ini dia Jorannya Hammerhead Hammerhead Lightcast 602 Jadi ini 180 cm Butt join dengan LB Itu 410 LB Bro Dengan lur 7-12 gram Eh 28 gram Wah Tinggi banget bro Untuk Lurnya ya Cuman karakternya nih bro yang unik Ini depannya fast Tapi belakangnya nih Bisa dibilang medium slow bro Jadi mau melengkung sampai sini Dan ini adalah Joran Punyaannya Renold SB Teman-teman Ada yang tahu Jadi kalau Mas Renold ini memang kan di channelnya Seringnya pakai UL Joran-Joran empuk Main hampala Main kerandang gitu ya Dia memang kayaknya pengen Joran ini Saya gak tahu sih pandangannya dia kayak gimana ya bro ya Yang penting tugas saya adalah Ngerubah Joran ini jadi spinning Dan satu lagi bro Ini nanti full upgrade Full upgrade Jadi ini kan real estate-nya non-Fuji Ring juga non-Fuji Jadi nanti ini mau diisi full Fuji Nanti untuk informasi ringgat yang kita pakai Kita taruh di pertengahan video Sambil preview hasilnya di bagian gagang Seperti apa yang dimau sama Om Renold ini Oke bro Kita tunjukin dulu untuk item yang mau kita pakai ya Pertama N-BUT-nya Kita pakai yang gold ya bro ya Karena ini memang Niatnya Emasnya ini Mintanya Warnanya mirip originalnya gitu loh Wincheck juga kita masih pakai aslinya ini Ini bawaan tadi kita copot Busanya hitam Real estate VSS VSS 16 ya bro Busanya hitam juga Busanya hitam juga kayak gini kan memang dijual terpisah jadi kita pasang sendiri manual tapi ini udah tak potong ya ini enggak panjang aslinya tuh aslinya panjang panjang banget ya di atasnya ada ini untuk versi R17 jadi dia panjang jadi bisa pakai busa jadi bisa pakai dekor gini atau mau pakai yang full carbon ini karbon ya ya selera mau yang mana lebih banyak tinggal satu ini tahu lagi kapan adanya soalnya orangnya cep langsung tinggal satu Mas langsung masih hoki lah sambil bener-bener jadi yang satunya kan juga yang ngambil aku Mas jadi tujuh ternyata cuma dua satunya yang merah yang bikin sampai naksir kemarin satunya ini kebetulan enggak tahu sih yang gimana dia mungkin dia datang datangkan tuh juga karena pesanan customer ya kan ini didulisnya kalian jual jadi dia ini datangkan dari luar tapi sedikit gitu Hai ya Coba tahu ada importer yang mau main-main item ya terus kita bikinkan videonya ya gini kan ngeleng-ngeleng-ngeleng dikit jadi dekor untuk dihutnya itu yang pakai sarang lebah dan yang bikin tambah bukan tambah pusing tapi tambah mahal jadi sebenarnya kalau kita beli itu cuman gini bro ya depannya kosong jadi kalau dipasang di real estate itu dia kosong nih loh kita akhirnya nambah item baru lagi supaya lebih rapet lebih cakep lah ya yang pasti kita tambahin lagi ini RCX apa sih namanya RCX apa celek lupa kemarin bro nah jadi lebih cakep tuh detailnya lebih dapet gitu nanti kita ambil detailnya lah ya item-itemnya apa aja terus apalagi Oh ya Nah ini dia ini part sectionnya ya part sectionnya ini ada penyesuaian panjang dipotong berapa cm tadi tuh karena pengennya di bagian belakang itu gripping masih masih sama dengan aslinya gitu bro jadi kita nggak ada perubahan pas tadi disetting di depan ini keluar ada berapa cm itu harus dipotong nanti saya contumin lah waktu setting itu tadi kayak gimana ada keluar gitu bro Jangan lupa look atin六 Mm 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 selamat menikmati 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 jadi panjangnya nanti 165 bro kita potong bagian atas supaya kita dapat taper yang lebih keras jadi hook up lebih gampang selamat menikmati oke bro oke bro kita preview dulu untuk di bagian gagang ya joran hammerhead punya mas renol ini dia bro hammerhead hammerhead ya jadi jadi ya kurang lebih gini lah bro ya untuk dekorasi yang kita pakai di joran ini itu memang enggak enggak begitu banyak sih tujuan perubahannya gitu ya hanya basicnya aja yang kita rubah dari basic ke spinning ya jadinya seperti ini oke oke sudah terpasang oke sudah terpasang ini nih nah disini ada wincheck bro ada wincheck juga disini ini tujuannya enggak cuma nutupin apa namanya selisih diameter antara blank sama real set ya ini tujuannya juga untuk proteksi blanknya bro jadi biar enggak pecah karena ini kan buat join ini belum memang belum saya coating ya nanti disini saya full resin saya coating full oke kurang lebih gini ya bro ya jadi untuk ring yang kita pakai itu K-series tapi yang untuk strippingnya tiga ring pertama itu kita pakai seri KLH bro jadi yang ramping bodinya bro nah ini video potongan video atau apa ya foto ringnya itu bentuknya seperti apa gitu loh bro nah kenapa kita pakai ini karena memang ring tipe ini menurut saya itu memang dibuat diperuntukkan itu untuk juran-juran light tackle sampai ke ultralight bro tinggal kita sesuaikan ring yang kita perlukan gitu loh bro untuk diameternya tinggal kita setting sendiri gitu loh menyesuaikan kebutuhan itu tadi ya kalau keunggulan sih udah jelas ya bro ya tangle free dari K-series ini ini memang perannya lumayan efek lah bro untuk castinger terutama ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke sekian dulu video dari saya mas bro ya Semoga videonya bisa bermanfaat Terima kasih dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton